Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Don't forget to be yourself because trans, beauty and simplicity Kalian pasti udah tau dong kali ini aku mau ngapain Karena masih lanjutan dari beberapa video yang lalu juga Bener banget bahwa kali ini aku akan nge-battlein 2 facial wash terbarunya Wardah Dari seris yang Lightning dengan formula baru Yaitu yang Wardah Lightning Gentle Exfoliator Yang ini sama Wardah Lightning Whip Facial Foam Jadi di belakang kemasannya sini tertera-tertera banyak banget keterangan Dan aku bakalan bacain keterangannya satu-satu Cuman gak semuanya juga Aku bakalan compare kedua ini Supaya kalian gak bingung lagi mau pilih facial wash yang mana Jadi kita mulai dari klaimnya yang depan dulu kali ya Jadi yang Wardah Lightning Whip Facial Foam ini Dia itu Advanced Nia Cinemat Creamy Whip Technology 5x busa lebih halus Bersihkan wajah hingga ke pori Sedangkan yang Wardah Lightning Gentle Exfoliator ini Klaimnya dia adalah Advanced Nia Cinemide Gentle Microfoliant Mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati Jadi udah jelas banget kenapa dia mengangkat sel kulit mati Karena dia emang scrub ya Dan kalau ini busa lebih halus karena emang dia whip Dan busanya diantara kedua ini aku mau compare bahwa busa yang ada di whip ini udah pasti busanya banyak banget Dan menurut aku si whip ini tuh lebih bikin muka kita lebih bersih gitu loh Karena dia ninggalin efek yang keset di muka jadi gak tau kenapa aku ngerasanya tuh lebih bersih Cuman emang sedikit bikin kulit kita kering ya yang whip facial foam ini Dan sedangkan yang Gentle Exfoliator ini dia tuh finish setelah kita mencuci muka itu bukan yang bikin keset ataupun kering ketarik gitu Enggak dia tuh finishnya masih licin jadi masih moist Gak bikin kering juga Sama scrubnya dia tuh lembut Nah kalau ini kan dia ada scrub dia kayak cuman busa yang melimpah gitu Nah sedangkan yang ini ada scrubnya yang lembut Dimana itu enak juga untuk ngangkat sel kulit mati Yang Wadah Lightning Whip Facial Foam ini dengan inovasi Creamy Whip Technology Dikombinasikan dengan Advanced Nia Cinemide Kulit tambah segar, lembut, sekaligus, cerah bercahaya dengan satu kali pemakaian Menurut aku sih dengan satu kali pemakaian itu bukan ke putih gitu ya Lebih bright karena dia kan juga ngebersihin muka gitu Jadi emang bener kalau dia bikin bright gitu di muka Segar juga Kalau misalnya lembut sih menurut aku lebih ke busanya ya yang lembut bukan finishnya Terus Advanced Nia Cinemide Kandungan Nia Cinemide yang ada pada Lightning Whip Facial Foam ini emang gak terlalu tinggi Dia ada di ingredients yang di tengah cenderung agak bawah Sedangkan yang Gentle Exfoliator ini Klaimnya dia adalah dikombinasikan dengan Advanced Nia Cinemide Yang bantu kulit tampak lebih cerah bercahaya dengan pemakaian teratur Gunakan rangkaian wadah Lightning Serious untuk hasil kulit cerah yang lebih optimal Jadi si Gentle Exfoliator ini emang gak mengklaim bahwa dirinya bisa mencerahkan kulit dalam sekali pakai Cuman Advanced Nia Cinemide yang disini menurut aku lebih tepat Karena apa kandungan Nia Cinemide yang ada pada wadah Lightning Gentle Exfoliator ini Lumayan tinggi yaitu ada di urutan ketiga Wow itu berarti menandakan bahwa kandungan Nia Cinemide yang ada pada Gentle Exfoliator ini emang tinggi banget gitu Dan setelah itu aku bakalan bahas Kintype dari masing-masing produk ini ya Kalau yang wadah Lightning Whip Facial Foam ini lebih cocok untuk kulit normal cenderung berminyak Sedangkan yang Gentle Exfoliator ini dengan formulasi pH Balance dia cocok untuk semua jenis kulit Jadi that's why kenapa Whip Facial Foam ini bikin kulit kita keset dan kering setelah kita pakai Sedangkan yang Gentle Exfoliator ini lebih ngasih efek yang lembab